Intro Selamat datang di Satkar Zona Integritas BPS Provinsi Jawa Tengah Predikat BBK, wilayah bebas korupsi yang telah diperoleh BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 lalu merupakan wujud nyata komitmen BPS Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat dengan prinsip boten korupsi, boten ngapusi. BPS Provinsi Jawa Tengah terus menjaga komitmennya untuk meningkatkan pelayanan agar meraih predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2021 ini. BPS mengusung visi sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPS Provinsi Jawa Tengah berperan dalam mendukung kebijakan, polisai support baik regional maupun nasional dengan menghasilkan statistik akurat dan tepat. Eksistensi dan kiprah BPS Provinsi Jawa Tengah banyak ditunggu karena memegang peran sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya bagi Jawa Tengah namun juga bagi Indonesia. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, BPS Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. BPS Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk senantiasa menjaga zona integritas dan menjadi role model pelaksanaan reformasi birokrasi. Pandemi COVID-19 membawa perubahan drastis di segala aspek kehidupan tidak terkecuali perubahan proses bisnis di BPS Provinsi Jawa Tengah. Perubahan dilakukan dengan meng-upgrade diri terhadap penggunaan teknologi dan juga aplikasi. Berbagai kegiatan statistik dilaksanakan dengan cara yang lebih simple, efektif, dan juga efisien. BPS Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menyediakan indikator strategis maupun isu terkini yang diperlukan oleh pengguna layanan. Di masa pandemi telah terbit Buku Perilaku Masyarakat Jawa Tengah pada masa PPKM Darurat, Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 Jawa Tengah Tahun 2020 dan Literasi Untuk Negeri Edisi 2 Sederet Angka Memaknai Pandemi Program perubahan di BPS Provinsi Jawa Tengah ada 4 sasaran. Yang pertama adalah pelayanan prima, yang kedua penguatan integritas, yang ketiga SDM pembelajar dan penyediaan data yang berkualitas. Perbaikan pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan fasilitas PST, pelayanan statistik terpadu. Menyempurnakan aplikasi One Touch Statistik atau OTS, membangun intimesi melalui Jateng Nyahnyok, BPS Goastu Kampus, Wisata Statistik, Meet the User Needs, serta Statistik Coaching Clinic atau SCC. PST BPS Jawa Tengah menjadi satu-satunya satker BPS daerah yang mengikuti penilaian SIPP atau Sistem Informasi Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB. BPS Jawa Tengah pada tahun 2020 juga meraih penghargaan kategori menuju informatif dari Komisi Informasi Provinsi KIP Jawa Tengah dan pada tahun 2021 telah menindaklanjuti rekomendasi dari KIP. Selaku pembina Statistik Sektoral, BPS Provinsi Jawa Tengah membangun aplikasi Pemirsa atau Pelayanan Metadata Indikator Statistik Sektoral untuk mendukung Sekretariat Sustainable Development Goals Provinsi Jawa Tengah, serta menginisiasi optimalisasi metadata secara elektronik atau OMAE untuk meningkatkan kualitas data sektoral berbasis pembinaan dan digital. Inovasi penguatan integritas dilakukan dengan membangun e-office serta meningkatkan kualitas data dengan melibatkan para agen perubahan. Seluruh e-office di BPS Provinsi Jawa Tengah telah dapat diakses melalui klik jateng. Para agen perubahan terlibat dalam mengawal kualitas data serta menyusun quality gate untuk sensus atau survei. Pada tahun 2021, telah dibangun aplikasi berbasis web untuk mengawal kinerja mitra statistik agar mencapai kualitas data seperti si pendaki atau sistem pemanfaatan data konstruksi, badiba, atau monitoring berbasis aplikasi data padi bersama jagung, serta setitik, atau sistem pengecekan digitalisasi titik bangunan hasil Sensus Penduduk 2020 yang telah mendapatkan apresiasi dari BPS RI. BPS Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan survei penataan SDM dan pendataan kebutuhan kompetensi pegawai yang menjadi dasar kebijakan pimpinan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dan pola mutasi internal. Untuk mengukur kinerja pegawai telah diupgrade e-office monika atau monitoring kegiatan berbasis website sebagai basis indikator kinerja individu atau IKI serta e-vita atau evaluasi kinerja berbasis website sebagai basis IKU, unit kerja, dan IKI Eselon 3. Inovasi ini telah direplikasi oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara. Kedua aplikasi ini ditambah dengan aplikasi PPKPNS menjadi inisiasi proaktif dalam penilaian kinerja menuju indikator kinerja individu sebagaimana diamanatkan PP No. 30 Tahun 2019. BPS Provinsi Jawa Tengah bersama BPS Kabupaten Kota telah merumuskan IKI Eselon 3 di mana evita menjadi rujukan penilaian kinerja Eselon 3. Pemanfaatan inovasi-inovasi tersebut telah digunakan dalam menyusun PPK pegawai periode 2020 dan semester 1 2021. Penerapan program perubahan membuahkan hasil upaya peningkatan kualitas data mendapatkan apresiasi dari BPS Pusat antara lain penghargaan terbaik 2 dari Kedeputian Statistik Distribusi dan Jasa penghargaan terbaik 2 dari Kedeputian Statistik Produksi untuk pengumpulan data statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, penghargaan kreator video tutorial ubinan, penghargaan capaian respon tertinggi pertama sensus penduduk online 2020, serta penghargaan terbaik 1 dari Kedeputian Statistik Produksi untuk pengelolaan statistik pertanian hortikultura. Dalam meningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, mendapatkan apresiasi dari Kanwil DJPB dengan meraih penghargaan penyusunan laporan keuangan terbaik, kategori 1. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, meraih penghargaan Satker menuju informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan Satker berpredikat WBK dari Kemenpan RB, serta pelapor perubahan pembangunan zona integritas kepada Sentot Bangun Widoyono, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, merupakan bukti nyata pembangunan zona integritas terus-menerus dilaksanakan. Kepercayaan terhadap data yang dihasilkan BPS Provinsi Jawa Tengah menjadi prioritas. Pandemi COVID-19 turut mengubah perilaku stakeholder dalam mengakses data. Jumlah kunjungan website BPS Provinsi Jawa Tengah meningkat tajam. Permintaan sebagai narasumber dalam menjelaskan berbagai fenomena sosial ekonomi kerap diterima oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah. Demikian juga, kunjungan virtual maupun kunjungan langsung stakeholder menjadi bukti eksistensi BPS Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan publik. BPS menurut saya menjadi institusi yang hari ini menjadi begitu penting. Begitu penting. Kalau saya bisik-bisik pada banyak orang, termasuk sama Pak Presiden, itu yang harus dipanggil tiap hari, hari ini menurut saya BPS Pak. Kenapa? Karena BPS lah yang kemudian kita bisa minta pertanggung jawaban secara konstitusional, secara hukum, lahir dan batin dunia wal akhirat. Gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau kemudian BPS fungsi-fungsinya sekarang makin canggih, metode-metodologinya canggih. Jangan-jangan nggak pakai puling-puling kalau mobil kada ya. Teman-teman dari BPS ini kan pakar ya soal data collection. Apakah itu primer, apakah itu sekedar, apakah ngecek ke RT, apakah ngecek ke mana. Mereka persis tak faham. Caranya tahu. Segenap pimpinan dan pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung BPS Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. BPS Provinsi Jawa Tengah berkomitmen terus meningkatkan tata kelola statistik untuk memujudkan sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien. Dalam rangka memujudkan good governance dan clean government, maka layanan selalu akan ditingkatkan. Inovasi selalu digulirkan untuk meningkatkan pelayanan prima yang efektif, yang transparan, bisa dilayani dengan cepat dan responsif, serta tuntas. WBK di tanganku WBBM cita-citaku